Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Kecepatan King Sui sangat cepat dan dia tiba-tiba menyerang dengan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno Namun, sebelum itu, dengan satu pemikiran, dia menampilkan seni mengejar Bu Mimin, kecepatan adalah kekuatan, suara yang mengguncang dunia terdengar di udara King Sui mundur dengan ganas, dan saat dia melakukannya, dia terus meniadakan kekuatan kuat yang datang dari lawan Orang tua itu tidak bergerak, tetapi sangat terkejut Itu karena ada beberapa perubahan pada kekuatan awal pemuda ini dan dalam tubuhnya sendiri Karena perubahannya sangat mendadak dan jelas, dia sudah merasa sangat tidak terbiasa dengan tubuhnya Orang tua itu mengayunkan imortal selain demonik sabar di tangannya dan aura yang seperti angin berputar di sekelilingnya King Sui bisa merasakannya dari jauh Tidak hanya kecepatan lawannya pulih, dia bahkan menjadi lebih cepat dari sebelumnya King Sui merasa tidak berdaya Meskipun serangan sebelumnya tidak menimbulkan banyak luka pada dirinya sendiri, dia sudah merasa tidak nyaman seluruhnya Dimanapun, dia juga berangsur-angsur pulih dan jauh lebih baik Kali ini, lelaki tua itu tidak lagi menunggu Imortal selain demonik sabar miliknya mengeluarkan sinar dingin yang menakutkan dan menghilang bersama dengan lelaki tua itu Meskipun orang lain mungkin berpikir bahwa lelaki tua itu telah menghilang King Sui dapat melihat bahwa lelaki tua itu mengayunkan pedangnya seperti sambaran petir dan terbang ke arahnya Karena King Sui memiliki hukum sembilan istana, dalam domain dan posisi sembilan istana, dia adalah penguasa Oleh karena itu, lelaki tua itu sangat dibatasi dalam lima elemen Karena itu, King Sui dapat melihat tindakan lelaki tua itu Meski begitu, kecepatannya masih sangat cepat Kaisar Ki, King Sui tidak ragu lagi dan hanya menerapkan Ki Kaisar pada lelaki tua itu Kemampuan lelaki tua itu tiba-tiba turun sebesar 20% dan perasaan ketika dia menyerang dengan kecepatan tinggi Begitu buruk hingga dia merasa seperti muntah darah Kaisar Ki dapat melemahkan 20% dari semua kekuatan lawan, termasuk kecepatan Ketika lelaki tua itu merasa sangat tertekan, King Sui bergerak dan menembus dengan Golden Battle Halbertnya Meskipun berada dalam situasi seperti itu, lelaki tua itu bergerak dan menghindari King Sui sedikit The Immortal Sling Demonic Saber menempel di dekat Golden Battle Halbert menebas ke arah King Sui Doom, kekuatan King Sui memantul dari pedang iblis pembunuh abadi orang tua itu Hanya ini saja yang bisa membuatnya menghindari serangan kuat ini Dalam pertunangan singkat ini, King Sui merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya telah menyala Perasaan yang aneh, dia tidak merasa takut, tetapi keinginan untuk mencoba semakin kuat Gunung Sembilan Benua, Beng Dengan satu pikiran dari King Sui, Sembilan Gunung Benua menabrak orang tua itu King Sui menyerang secara bersamaan juga Sembilan posisi teknik pertempuran ilahi kuno dilakukan tanpa henti, seolah-olah itu tidak akan pernah berhenti Pada awalnya, lelaki tua itu juga berpikir untuk menyeret dan mengurangi daya tahan King Sui Namun, belum lama ini dia menyadari bahwa dia salah Sembilan hukum istana menyebabkan penipisannya sendiri meningkat pesat Di sisi lain, King Sui masih bisa mendapatkan kembali sedikit staminanya Bahkan jika penipisan King Sui tidak dinegasikan Ini masih memiliki efek yang luar biasa terhadap pertempuran yang berlarut-larut Pukulan Dewa Pembunuh Abadi, Beng Setelah lelaki tua itu mendorong kembali Gunung Sembilan Benua Pedang Iblis Pembunuh Abadi miliknya memancarkan cahaya merah gelap yang tampak luar biasa di tengah kilauan Bau darah yang dipancarkan mencapai 3.000 li di sekitarnya King Sui mengerutkan kening Pedang Iblis Pembunuh Abadi yang besar itu sepertinya Seperti pedang Iblis tajam dari neraka dan aura yang menyelimuti yang dipancarkannya menyebabkan semua pori-porinya berkontraksi Sembilan jurus teknik pertarungan Dewa Kuno menunggangi angin dan menghancurkan ombak Kim Sui tidak berani menurunkan penjagaannya dan dia menyerang dengan Golden Battle Halbertnya Golden Battle Halbert yang berat dan kunul juga memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang seperti matahari kecil Cahaya kemasan muncul di tubuh King Sui dan seolah-olah dia mengenakan baju besi pertempuran emas Dewa pertempuran emas Sembilan tubuh emas yang dan warisan Dewa pertempuran emas telah bergabung sepenuhnya Ini adalah kemajuan terbesar yang telah dicapai King Sui selama beberapa tahun terakhir Aura agung yang seperti gunung dikirim dan Golden Battle Halbert mulai berputar cepat seiring dengan gerakan King Sui Itu menciptakan pusaran cahaya kemasan yang semakin besar ukurannya dan meluas ke sekitarnya Buomim, buomim, serangkaian suara ledakan yang memekatkan telinga terdengar di udara dan cahaya kemasan melesat ke segala arah Sementara cahaya merah tua terus meluas Semua gunung di kejauhan langsung hancur, mengirimkan pecahan batu ke udara bersama ledakan Ketika mereka berhenti di udara, King Sui mengeka darah di sudut bibirnya Orang tua itu sepertinya tidak berubah sama sekali Tetapi tatapannya ketika melihat King Sui tampak sangat serius Meskipun King Sui menderita beberapa luka, dia masih merasa sangat bahagia Bagaimanapun, kali ini, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk datang kali ini Selama dia bisa bertahan, akan sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya Kemampuan terbesar King Sui adalah mengendalikan arena, termasuk untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri Saat ini, dia tidak bisa mengurus Phoenix Gelap dan Long Zuer semaksimal mungkin Tapi dia masih bisa memberikan bantuan untuk mereka Selain itu, situasi pertempuran di pihak mereka sangat stabil Dan faktor penentu kemenangan yang sebenarnya adalah antara dirinya dan lelaki tua itu Kejutan, ini benar-benar kejutan Aku dianggap sebagai tiga teratas di sekte abadi pedang iblis Namun aku tidak dapat menjatuhkanmu bahkan setelah menggunakan pukulan pembunuh dewa abadi Orang tua itu memandang King Sui seolah-olah dia tersenyum tetapi tidak begitu King Sui masih tidak yakin apakah lelaki tua itu adalah kepala dari sekte abadi pedang iblis Tetapi pada levelnya, dia pasti seseorang dengan otoritas yang signifikan di sekte tersebut Bahkan jika dia bukan pemimpinnya, dia tidak akan jauh lebih buruk Di banyak sekte, pemimpin bukanlah pemegang otoritas dan beberapa hal penting masih membutuhkan keputusan dari beberapa karakter level leluhur tua Ada pun hal-hal lain, kecuali itu menyangkut kehidupan dan kematian sekte, penguasa sekte dapat memutuskan Masih ada asosiasi penatua dan asosiasi penatua agung tertinggi dan semacamnya di atas penguasa sekte Meskipun kelompok-kelompok ini tidak memiliki kekuatan sebanyak penguasa sekte, mereka seringkali dapat memengaruhi keputusan penguasa sekte Ada banyak kasus di mana sekte itu tumbuh lebih kuat, mereka akan tersesat dan kehilangan kepercayaan mereka sebelumnya Aturan Dao Surgawi tidak dapat dilanggar dan ada karma dalam hidup, jadi Anda menuai apa yang Anda tabur Bagaimana menurut Anda, tubuh King Sui sudah pulih dan dia melihat pria tua itu dan berkata perlahan Ketika lelaki tua itu mendengar istilah Dao Surgawi, wajahnya tampak sedikit suram Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan namun benar-benar ada Karma juga merupakan sesuatu yang ada Meski sedikit misterius, itu benar Seseorang akan menuai apa yang ditabur Jika seseorang melakukan banyak perbuatan baik, ketika dia berada dalam kesulitan Kemungkinan orang tersebut menerima bantuan pasti akan jauh lebih besar daripada orang yang terus melakukan perbuatan jahat Saat ini, King Sui mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh sekte abadi Sabre Iblis adalah perbuatan jahat Sesuatu yang bertentangan dengan Dao Surgawi, aturan dunia Itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan Di dunia sembilan benua, begitu Dao Surgawi terlibat, orang itu akan merasakan tekanan yang luar biasa Nah, kita berada di ujung yang berlawanan dan ini tidak ada hubungannya dengan Dao Surgawi Ketika kalian melakukan hal-hal itu sebelumnya, bukankah kalian memikirkan tentang karma? Saya menjawab Dao Surgawi Setiap orang harus bertanggung jawab atas hal-hal yang mereka lakukan Apa pendapatmu tentang ini? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali ketenangannya Ada kebaikan dan kejahatan di dunia ini dan semuanya dibedakan hanya dengan satu pikiran Buat perubahan Anda, saya pasti bingung untuk membahas tentang yang baik dan yang jahat dengan Anda Tidak ada alasan lain mengapa saya mengatakan ini, karena itu hal yang mudah bagi saya untuk membunuhmu Kim Sui mengunci pria tua itu dengan tatapan tajamnya Hahaha, orang tua itu tertawa terbahak-bahak Kim Sui memandang orang tua itu dengan tenang, apakah itu benar-benar lucu? Pernahkah Anda memikirkan kemungkinan menemui kegagalan yang tidak terduga? Tahukah Anda bahwa tidak peduli siapa yang mereka lawan, seorang kultifator tidak boleh ceroboh Hal-hal akan berubah ketika mencapai titik ekstrim Setelah mengatakan itu, Kim Sui bergerak dan siluetnya meninggalkan garis emas di belakangnya Ini adalah serangan unik dari Dewa Pertempuran Emas, pembalikan bayangan Dewa Surgawi Paragon Strike, Kim Sui melancarkan serangan terkuatnya dengan Golden Battle Halbertnya Teknik pergerakannya dari awal telah menciptakan kondisi terbaik untuk dirinya sendiri Pupil lelaki tua itu berkontraksi setipis ujung jarum, menembakkan sinar dingin yang tampak seperti material Serangan kombinatif penghancuran Dewa Abadi Pada saat ini, lelaki tua itu sudah menyerah untuk bertahan dan memutuskan untuk menyerang dengan semua kekuatannya dalam satu serangan ini Buu Mim, sebuah suara besar terdengar dan kekuatan ditembakkan dari akibat tabrakan Cahaya keemasan yang cemerlang ditembakkan ke segala arah dan Kim Sui dan lelaki tua itu dikirim terbang keluar Namun, pada saat tubuh Kim Sui terbang, dia sekali lagi menyerbu langsung Pelindung emas paragon Cahaya keemasan yang cemerlang itu adalah baju besi emas Kim Sui Bahkan dengan pertahanan kuat Kim Sui, dia masih didorong untuk berada di ambang kematian Bagaimanapun, orang tua itu telah habis-habisan dalam serangan itu Itu adalah serangan habis-habisan, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya ketika dia sudah lebih kuat dari lelaki tua itu Namun, lelaki tua itu tidak menyangka bahwa Kim Sui akan memiliki teknik pamungkas untuk melindungi dirinya sendiri Kemampuan Golden Armor untuk menangkis satu serangan mematikan setiap hari jelas merupakan teknik teladan Sudah pasti sangat jarang orang memiliki teknik pamungkas untuk melindungi diri mereka sendiri Dibandingkan dengan Kim Sui, lelaki tua itu tidak seberuntung itu Untuk serangan habis-habisannya untuk dihentikan Dan agar tubuhnya diserang oleh serangan terkuat Kim Sui ketika itu adalah yang terlemah Hasilnya menghebohkan Paragon Strike Kim Sui sangat kuat Bahkan lelaki tua itu tidak bisa menangkis serangan yang enam kali lebih kuat dari kekuatan Kim Sui Apalagi saat itulah kondisi lelaki tua itu relatif lebih lemah Karena itu, pukulan ini mematikan Namun, mengandalkan pengalamannya yang kaya, dia berhasil menghindari serangan mematikan itu Namun, itu tidak berguna Serangan Kim Sui menghancurkan bahunya dan menghancurkan semua saluran meridian di tubuhnya Orang tua itu merasa bahwa kekuatannya memancar keabadian dari tubuhnya seperti air laut Kim Sui tercengang dengan ini juga Itu karena dia menyadari bahwa Golden Battle Halbert dapat memiliki perubahan tertentu dalam menghancurkan tubuh lawan sepenuhnya Jika Kim Sui menyelamatkan lelaki tua itu sekarang, dia akan dapat menyelamatkan setengah dari kultifasi lelaki tua itu Dunia saluran dantian dan meridian adalah area terlarang bagi alkemis dan tabib Saat ini, bahkan jika ada tabib atau alkemis yang kuat, mereka masih tidak berdaya Situasi orang tua itu saat ini setara dengan seseorang yang terjangkit penyakit yang tidak dapat disembuhkan Bagi seorang kultifator, kultifasi mereka bahkan lebih penting daripada hidup mereka Jika lelaki tua itu dibuat untuk menjalani sisa hidupnya seperti orang biasa, dia lebih baik mati Bagi seorang kultifator, kerja keras dan kesulitan bukanlah apa-apa Selama seseorang memiliki kultifasi mereka, semuanya mungkin Namun, tanpa kekuatan mereka dan bahkan tidak memiliki harapan untuk mendapatkannya kembali Maka tidak akan ada lagi harapan dalam hidupnya King Sui melihat ekspresi sedih pria tua itu Kultifasinya telah merembes ke bagian terakhirnya King Sui tidak berpikir untuk memberinya perawatan Mengasihani lawan, menunjukkan belas kasihan kepada musuh, berarti mengorbankan diri sendiri Tidak butuh waktu lama, tetapi hanya King Sui yang tahu tentang bahaya yang terlibat Bahkan Paragon Golden Armor telah muncul Jika dia tidak memiliki Paragon Golden Armor, hasil hari ini kemungkinan besar akan berakhir dengan kedua belah pihak binasa Hanya dengan Paragon Golden Armor itulah King Sui dapat tampil lebih baik Tanpa itu, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya Baik Phoenix Gelap dan Long Suir masih terlibat dalam pertempuran sengit Namun, sayang sekali hasil dari pertarungan di sini telah mempengaruhi pihak lain Dua lelaki tua lainnya sudah diliputi teror Itu karena ketika lelaki tua itu kalah dari King Sui, nasib mereka sudah diputuskan Dalam pertempuran, satu hal yang paling harus dihindari adalah mengalihkan perhatian Kedua pria tua itu mengetahui hal ini, tetapi dalam situasi seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk tidak terganggu Sebuah kelalaian sederhana menyebabkan orang tua di sebelah kanan terjerat oleh salah satu benang beracun Long Suir Kemudian, dia dibungkus menjadi pangsit, sudah tidak mungkin baginya untuk mengubah nasibnya Semakin kuat King Sui, semakin dia menyadari betapa rapuhnya kehidupan itu Ini adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi King Sui Namun, itu juga pertempuran terpendek yang pernah dia lakukan Waktu yang dihabiskan sangat singkat, selas rantai kemarahan Saat itu, lelaki tua lainnya menebas dengan liar ke arah Dark Phoenix yang ada di langit Namun, King Sui tidak terlalu khawatir Itu karena dia bisa mempercayai pertahanan Dark Phoenix Paling tidak, Phoenix gelap tidak akan menderita luka serius Boom-boom, duar-duar-duar Serangkaian suara ledakan terdengar di atas dan aliran udara mengalir di langit Sangat disayangkan bagi Dark Phoenix bahwa lawannya hanya mengalami beberapa luka ringan The Dark Phoenix sangat tahan terhadap serangan, tapi kecakapan menyerang tidak setinggi itu Namun, saat berada dalam kondisi sembilan pantong, serangannya masih belum dianggap buruk Hasil pertempuran telah diputuskan Pertempuran telah berakhir King Sui tidak membiarkan mereka hidup Orang tua itu telah mengambil nyawanya sendiri Sementara dua lainnya telah dibunuh oleh Long Suer dan oleh King Sui Kali ini, Sekte Abadi Pedang Iblis kehilangan tiga pembudidaya yang kuat Ditambah yang sebelumnya, mereka benar-benar kalah banyak Saat ini, Sekte Abadi Sabre Iblis tidak hanya pada tingkat menderita patah tulang atau otot tertarik Situasi mereka dapat dibandingkan dengan kehilangan satu lengan atau sesuatu yang bahkan lebih serius Yin Sha, Qi Feng, Ming Yu dan yang lainnya tidak ambil bagian dalam pertarungan ini Ketika King Sui turun, ketika dia melihat ekspresi gelisah mereka Dia tersenyum, Bibi Feng, untungnya kami berhasil melewati ini Pada saat ini, Feng Si sangat senang sehingga perasaannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu King Sui, tidak bisa mengatakan apa-apa Dia bukan satu-satunya yang seperti ini Bahkan Yin Tian dan Wang Tua juga sama Itu karena mereka tahu bahwa akan terlalu berlebihan bagi mereka untuk mengucapkan terima kasih Dalam situasi seperti itu, mengucapkan terima kasih tidaklah cukup bagi mereka untuk mengekspresikan diri Oleh karena itu, lebih baik mereka tidak mengatakan apapun Tantai Ling Yan memandang King Sui dan tersenyum bahagia dengan tatapan lembut Apakah kamu terluka? King Sui naik untuk memeluk Tantai Ling Yan Ketika semua orang melihat pasangan ini Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka berdua adalah pasangan yang dibuat di surga Dan memandang mereka dengan senyum hangat Mereka berharap dari lubuk hati mereka yang paling dalam bahwa King Sui dan Tantai Ling Yan akan menjadi yang paling bahagia Bagaimana aku bisa? Tubuh suamimu sangat kuat King Sui berbisik ke telinganya dengan lembut dan berkata, tersenyum Tantai Ling Yan telah bersama King Sui untuk waktu yang lama dan tahu bahwa orang ini pasti memiliki makna tersembunyi di balik kata-katanya Namun, pada saat-saat seperti inilah dia merasa lebih bahagia Itu berarti dia baik-baik saja Mereka tahu bahwa kamu adalah suamiku Tidak perlu terus-menerus menekankannya kembali Kata Tantai Ling Yan Saya tidak mengatakan ini untuk mereka Baik, ayo, panggil aku suami King Sui tersenyum dan berkata Hentikan itu, atau aku akan mengalahkanmu Tantai Ling Yan berkata dengan suara lembut Memukul seseorang berarti anda peduli padanya Tidak perlu repot Ciuman saja sudah cukup King Sui menikmati kehangatan di antara mereka sekarang Baiklah, mereka ada di sekitar Jadilah baik Tantai Ling Yan berkata dengan lembut Nada suaranya Seolah dia sedang menenangkan seorang anak kecil Sepertinya memiliki persona yang luar biasa King Sui tertegun sejenak dan kemudian tersenyum dan berbisik di samping telinganya Di masa depan, ketika kita memiliki anak sendiri Saya harus melihat pemandangan anda menggendong anak itu Pasti akan sangat indah Jantung Tantai Ling Yan berdetak kencang dan dia mendorong King Sui Wajah sedikit memerah Dia memelototi King Sui dan berjalan ke Feng Xi Merasa malu Apakah dia mengganggumu? Biarkan ibu angkat berdiri untukmu Feng Xi tersenyum dan bertanya pada Tantai Ling Yan Bibi Feng, aku tidak tega menggertaknya Ayo kembali dulu King Sui melamar Mereka sudah lama berdiri di sini dan sudah ada orang yang mulai membersihkan tempat kejadian Tidak ada yang keberatan Feng Xi melambai ke arah orang-orang dari sekte abadi bulan ilahi yang berada di sekitarnya Menunjukkan agar mereka dibubarkan Pertempuran ini telah meningkatkan moral orang-orang dari sekte abadi bulan ilahi Dan mereka sekarang penuh percaya diri dalam hidup Sebelumnya, mereka harus mengerahkan banyak tekad untuk memutuskan untuk bertahan Tidak semudah itu Saat ini, bahkan tidak 1% dari anggota sekte abadi bulan ilahi tetap tinggal 99% dari mereka sudah pergi Masih ada cukup banyak dari mereka yang telah tinggal sejak sekte abadi bulan ilahi memiliki jumlah anggota yang cukup besar Bahkan 1% saja masih cukup banyak Ini adalah murid inti dan mereka yang bisa tinggal Selanjutnya akan menjadi anggota inti yang lebih besar di antara inti Manusia membutuhkan harapan Tanpa harapan, semuanya akan suram Dengan harapan, seolah-olah ada matahari dan seluruh dunia akan menjadi sedikit lebih cerah Sepanjang hari, suara yang hidup dan bahagia datang dari sekte abadi bulan ilahi Orang-orang yang datang dari sekte abadi sabre iblis pada dasarnya semuanya telah mati Namun, Kim Sui menebak bahwa mungkin ada 2 atau 3 dari mereka yang berhasil kembali ke sekte abadi pedang iblis untuk memberikan laporan mereka Kim Sui mandi dan kemudian karena sudah waktunya, semua orang makan bersama Kali ini, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang sekte abadi sabre iblis lagi dan murni makan Itu karena, saat ini, Kim Sui adalah satu-satunya yang bisa menangani situasi ini Semua yang lainnya tidak cukup kuat Karena mereka tidak memiliki kemampuan, maka mereka tidak perlu mengemukakan masalah tersebut Acara makan berakhir dengan sangat cepat Setelah mereka selesai makan, Kim Sui dan Tantai Lingyan pergi Waktu semakin berharga karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Kali ini adalah apa yang diperjuangkan Kim Sui untuk mereka, dan itu sangat berharga Yang lain tahu bahwa saat ini, Kim Sui dan Tantai Lingyan tidak ingin diganggu Masalah ini seharusnya belum selesai Kim Sui, saya sangat khawatir Tantai Lingyan berjalan di samping Kim Sui saat mereka kembali ke tempat mereka Kim Sui meraih tangannya yang hangat dan menggelengkan kepalanya Kamu harus percaya diri pada priamu Saya serius, bisakah kamu lebih serius? Tantai Lingyan berkata dengan marah Sebelumnya, lelaki tua itu mengatakan bahwa dia dari tiga teratas di sekte abadi pedang iblis Saya tidak tahu apakah dia yang ketiga, tapi dia jelas bukan yang pertama Oleh karena itu, sekte abadi pedang iblis pasti masih memiliki ahli lain Namun, mereka mungkin belum tentu datang Kim Sui memikirkannya dan berkata Kerugian sekte abadi sabri iblis dianggap besar juga Apakah mereka bersedia menanggung kerugian ini? Tantai Lingyan menggelengkan kepalanya, tidak setuju Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam setelah 10 tahun Orang-orang ini bukanlah tuan-tuan dan karena itu tidak akan lama Bahkan jika mereka kembali 800 atau bahkan 1000 tahun kemudian Saya tidak akan terkejut bahkan jika mereka tidak membalas dendam Mereka masih punya keluarga Semakin banyak situasinya berubah seperti ini, semakin mereka tidak mau mengambil risiko Itu karena jika mereka akhirnya kalah, mereka akan kehilangan segalanya Bagaimana menurut Anda? Kim Sui tersenyum dan berkata Tantai Lingyan sedikit tertegun Dia memikirkan dirinya sendiri dan 5 sekte abadi harimau Sudah bertahun-tahun, meskipun dia tahu bahwa 5 sekte abadi macan terlibat Jika dia pergi sekarang, dia akan mendekati kematian Oleh karena itu, ini bukanlah keputusan yang cergas Selain itu, dia sekarang memiliki lebih banyak hal yang dia khawatirkan Kalau begitu, apakah kita akan tetap tinggal di sini? Jika kita tidak lagi di sini, menurutmu apakah mereka akan melampiaskan amarah mereka pada ibu angkat dan yang lainnya? Mereka bukan idiot Selain itu, dalam kebanyakan situasi, orang tidak mau melibatkan keluarga Ini terutama ketika mereka belum memahami situasinya Jika diperlukan, ya, masuk akal untuk menyingkirkan semua orang sepenuhnya Bahkan mencabut akarnya Jika saya tidak mati, maka mereka tidak akan sebodoh itu mencoba untuk menghapus sekte abadi bulan ilahi King Sui berkata dengan sangat percaya diri Itu benar, jadi menurutmu kita sudah bisa pergi Tantai Ling Yan tersenyum dan berkata Dia sekarang memiliki lebih banyak senyuman di wajahnya Dan King Sui sering bisa melihat senyumnya yang seperti sinar matahari musim dingin Muncul dari bunga yang mekar Namun, King Sui adalah satu-satunya yang bisa melihat senyum ini Hanya ketika dia bersama King Sui Senyumnya akan menjadi yang paling tulus Dan itu sangat indah sehingga bahkan bisa membawa jatuhnya kota King Sui sedikit linglung saat dia melihat kecantikannya yang tak tertandingi yang ada tepat di depannya Dia tidak merasakan keserakahan Tetapi ada cinta yang sedalam samudera Merembes sampai ke tulang-tulangnya Tantai Ling Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika King Sui menatapnya seperti ini Melihat ekspresinya, King Sui memeluknya dan berjalan perlahan Dia tidak terlalu memaksanya Bahkan sampai sekarang King Sui masih tidak menekannya secara berlebihan Hanya dengan secara bertahap mendorong gairahnya Akhirnya, dia akan meledakkan semuanya Meskipun kita berharap kembali dalam waktu dekat Kita masih harus tinggal lebih lama Ucap Tantai Ling Yan Hmm, menurutku juga begitu Mengapa Anda ingin kembali? King Sui bertanya sambil berjalan Itu sama di mana-mana Sebenarnya tidak ada tempat yang sangat enggan aku tinggalkan Ini bagus di sini Itu bagus di istana Raja Iblis juga Serta balai masakan kekaisaran Lin Hai Tantai Ling Yan menyeringai Menatap jauh Pada saat itu, dia tidak bisa menyembunyikan pandangan kesepiannya Meski sudah jauh memudar dari sebelumnya King Sui merasa sangat menyesal melihatnya Tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya Dia memeluknya dengan lembut dan empatik Apakah saya sangat menyedihkan? Tantai Ling Yan berbisik setelah dia tempatnya merasakan empatik King Sui, tidak ada orang di dunia ini yang bisa bersimpati padamu Tidak ada yang pantas untuk itu Saya hanya merasa sedikit sakit hati dan menyesal Saya pasti telah mengumpulkan pahala di kehidupan sebelumnya Jadi Tuhan mengirim saya untuk melindungi Anda di sisi Anda Aku akan memelukmu erat-erat Ling Yan, berjanjilah untuk tidak meninggalkanku apapun yang terjadi Kita akan menghadapinya bersama, oke? King Sui benar-benar merasakan ambiguitas dalam kata-katanya Seolah dia akan menghilang kapan saja Itu membuatnya sangat khawatir Betulkah? Tantai Ling Yan mengangkat kepalanya dan menatap King Sui Ya, nyata, benar King Sui berkata dengan nada serius Puff! Tantai Ling Yan tertawa kecil Napasnya yang segar meledak di wajah King Sui Itu aromatik dan lembut King Sui menyadari bahwa dia tidak bisa melawan wanita ini sama sekali Dia kehilangan kendali dirinya lagi Bahkan tulangku lumer, kamu mengambil jiwaku Biarkan aku merasakan sedikit manisnya King Sui tersentak dan berkata dengan nakal Dia memeluknya erat dan erat dalam pelukannya Pikiranku benar-benar berantakan sekarang Kamu konyol Tantai Ling Yan bergumam Menyandarkan dahinya ke dahi King Sui Dia bisa merasakan perasaan King Sui Ujung hidung King Sui menempel di hidung Tantai Ling Yan King Sui memiliki jantungnya berdebar kencang dan tak terkendali Namun, dia bisa tetap tenang dan menghargai saat-saat ketenangan yang berharga ini Melihat ke mata indahnya yang menawan dan setengah terbuka Sedikit semburat kemerahan di kulitnya yang seperti batu giyok King Sui membungkuk dengan bibirnya Faktanya, bibir mereka hanya berjarak satu inci Dia membungkuk dengan kecepatan yang sangat lambat Benar-benar memberi waktu bagi Tantai Ling Yan untuk membatalkannya Namun, jauh dilubuk hatinya dia mengantisipasi bahwa dia tidak akan membatalkannya Saat dia merasakan perasaan lembut dan aroma menyegarkan Dia melihat mata indah yang tertutup dengan lembut itu Dia menciumnya dalam dan perlahan, serius cermat Seketika, King Sui merasa seolah-olah pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka Dampak spiritual dan fisik membuat darahnya berpacu dengan cepat ke seluruh tubuh Tantai Ling Yan menegangkan seluruh tubuhnya dan mengepal erat Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya Bahkan telinga kecilnya yang cantik memerah menjadi merah muda yang mengemaskan King Sui dengan lembut menghisap dan menggigit bibir halusnya Lidahnya menyapu giginya yang seperti kerang Tangannya membelai pinggang mungilnya dengan lembut Namun, dia tidak berani melintasi perbatasan King Sui merasakan bahwa kesabarannya dibangun hingga batasnya Setiap tindakan selanjutnya akan memicu tanggapannya yang sengit Karena itu, dia menjaga kecepatannya lambat dan tidak terus terang King Sui menarik kepalanya sedikit Apakah itu cukup? Wajah Tantai Ling Yan yang memikat dan mempesona semakin memerah Pesonanya yang indah berakibat fatal King Sui segera menunjukkan tindakannya padanya Dia membungkur dan mencium lagi saat dia menyelesaikan kata-katanya Lidahnya yang fleksibel menyusup ke mulutnya dengan cepat Dan mengejar lidahnya yang lembut dan licin dengan terampil Setelah beberapa waktu, Tantai Ling Yan mendorong King Sui menjauh Sedikit terengah-engah Dia melirik King Sui setengah senang dan setengah kesal Memberi Anda satu inci, sekarang Anda ingin satu mil Kau wanitaku, aku memanjakan wanitaku, bagaimana itu tidak pantas King Sui tersenyum nakal King Sui, ibu angkat mengkhawatirkan luka musuh akan pulih Kapan mereka akan pulih? Tantai Ling Yan menggelengkan kepalanya, menghindari topik itu Satu bulan, setidaknya satu bulan Kalau begitu, mari kita tinggal di sini selama sebulan, oke Tentu saja, aku baik-baik saja dengan apapun yang kamu katakan Hari-hari berikutnya tenang dan damai King Sui menghabiskan hari-harinya dengan nyaman juga Terlepas dari kenyataan bahwa dia dan Tantai Ling Yan masih belum merusak dinding terakhir hubungan Namun, baru sekarang mereka bisa dianggap sebagai pasangan yang sebenarnya Meskipun semuanya telah terjadi saat mereka pertama kali bertemu Tapi itu hanya kecelakaan Sudah lebih dari 20 tahun, wanita ini hanyalah seorang gadis di mata King Sui Ying Tian dan Lao Wang hampir pulih dari luka mereka Tetapi masih membutuhkan waktu untuk sembuh total Pada dasarnya, mereka tidak memiliki masalah besar lagi saat ini Waktu berlalu meskipun itu periode satu bulan King Sui merasa sangat hebat dalam bulan ini Ini adalah bulan pertama dia dan Tantai Ling Yan mendefinisikan hubungan mereka Itu adalah terobosan spiritual Kontak fisik mereka tetap pada ciuman King Sui tidak maju lagi Meskipun dia bukan seorang Romeo Dia merasakan gejolak hati Tantai Ling Yan Mungkin terkait dengan kejadian yang terjadi saat pertama kali bertemu Karena itu, dia tahu bahwa dia masih membutuhkan waktu untuk membuka hatinya secara bertahap dan alami Satu bulan kemudian, King Sui memberikan surat kepada Ying Tian sebelum dia pergi Memintanya untuk mengirimkan surat ini kepada orang-orang dari Sekte Abadi Pedang Iblis jika mereka akan datang Surat King Sui hanya untuk memungkinkan mereka mengetahui keberadaannya Karena mereka tidak datang, itu membuktikan prediksi sebelumnya benar Jadi, surat ini akan memenuhi tujuannya saat itu Nak, King Sui, kamu harus berhati-hati dalam perjalananmu Kata Feng Xi dengan berat hati Ibu angkat, kamu juga harus berhati-hati Kami akan mengunjungimu setelah beberapa waktu Kata Tantai Ling Yan kepada Feng Xi Ying Tian, bersama dengan pria lain dari Sekte Abadi Bulan Ilahi Mengirim King Sui dan Tantai Ling Yan jauh Sampai mereka tidak bisa lagi melihat bayangan mereka Ying Tian menghela nafas, melihat Feng Xi, Yin Sa, dan yang lainnya Dia tergerak secara emosional Dia tidak akan memiliki semua yang dia miliki hari ini jika bukan karena King Sui Dia diselamatkan oleh King Sui lagi dan lagi Dan kali ini, bahkan seluruh Sekte Abadi Bulan Ilahi diselamatkan Dia tahu seluruh keluarganya tidak akan pernah bisa membalas budi Oleh karena itu, dia berhenti berpikir bagaimana membalas kebaikan itu Dia orang bijak, begitu pula Feng Xi Mereka mengetahui latar belakang Tantai Ling Yan dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan Ini akan menjadi rumah King Sui dan Tantai Ling Yan disini Itu juga akan menjadi yayasan Dia harus meningkatkan fondasi ini King Sui dan Tantai Ling Yan melanjutkan perjalanan pulang mereka Keduanya tidak merasa baik di hati mereka karena kasus Sekte Abadi Saber Iblis belum benar-benar berakhir Percikan bisa menyala kembali kapan saja di masa depan King Sui juga memiliki banyak pemikiran di benaknya Sebelumnya ada Fever Tigers Immortal Sek Sekarang ada Demonik Sabre Immortal Sek Mereka setingkat ilahi dan sama-sama musuh Di mana konfrontasi yang akan datang diharapkan Ini ramai dan ramai di kota Lin Hai sekarang karena Istana Raja Iblis sudah pindah ke sini King Sui punya rencana lain karena seharusnya tidak ada acara untuk beberapa waktu di sisi yang sungi ini Dia ingin melihat-lihat laut utara dan mengunjungi Sunset Sea King Palace King Sui dan Tantai Ling Yan kembali untuk memeriksa Istana Raja Iblis King King, Hua Rumei, dan Zanyu ada di sana bersama yang lainnya Semuanya berjalan mulus dan mantap Mereka menghabiskan beberapa hari di sana sebelum kembali ke ruang makan kekaisaran King Sui tidak bisa berhenti sekarang Dia punya banyak hal yang harus dilakukan Setelah tinggal di kota Lin Hai selama beberapa hari Yin Tong dan Lan Ling Feng telah meningkat pesat Namun, mereka masih membutuhkan waktu dan pertemuan kebetulan untuk menerobos dan mencapai Define Sudah lama sejak dia pergi Untuk para pejuang, satu tahun atau lebih dianggap sebagai durasi yang singkat Bahkan 10 tahun atau 20 tahun Meskipun demikian, terkadang ini adalah waktu yang sangat penting untuk transformasi dalam 3 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 bulan Tiga hari kemudian, King Sui muncul di Gua Ilahi Sudah dikosongkan di sini, keduanya pasti telah meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu Melihat tempat yang akrab ini, King Sui merasa hangat di hatinya Ini adalah tempat yang sangat penting bagi King Sui Sebuah tempat yang dipimpin oleh bendera dewa 5 elemen dan rute tercepat bagi King Sui untuk mencapai benua Hao Han Semuanya bersih dan tidak ternoda oleh setitik debu Suasana penuh perasaan di udara masih begitu padat Para nyonya tidak ada, keduanya, seharusnya ada mereka bertiga karena ada nyonya istana matahari terbenam juga sekarang Semuanya tidak ada di sini King Sui senang ketika dia memikirkan tiga nyonya yang bersama dan semuanya memiliki kekuatan ilahi Ada juga beberapa binatang yang kuat dan kuat Bagaimanapun, dia tidak terlalu khawatir tentang tempat ini Tidak ada yang bisa mengancam mereka selama mereka tidak pergi ke laut utara Setelah tinggal sebentar, King Sui bergegas ke istana Raja Laut Matahari terbenam Jaraknya cukup jauh dari sini ke Sunset Seeking Place Tetapi hanya sekitar satu hari perjalanan untuk kecepatan King Sui Penerbangan Paragon Water King Sui maju di air dengan cepat Dia semakin dekat dan lebih dekat ke Sunset Seeking Palace Jantungnya bergejolak saat dia semakin dekat ke tujuan Dia tahu Ye Jiange adalah sumber kegembiraan ini Wanita ini telah menjadi istrinya sekarang Dia adalah wanitanya Sudah keesokan paginya ketika King Sui tiba di Sunset Seeking Palace Meskipun sudah lama absen, dia masih menjadi penjaga istana Raja Laut Matahari terbenam Dia tidak takut tidak bisa masuk karena dia memegang token penjaga Namun, dia tidak berharap para penjaga mengetahui keberadaannya dan membungkuk kepadanya saat mereka melihatnya Seorang kepala penjaga datang menemui King Sui dan dengan cepat memberitahu ketiga nyonya Para nyonya sangat senang setelah mendengar kedatangan King Sui Mereka muncul di depan King Sui dengan cepat Kecantikan mereka tetap sama Melihat tiga wanita anggun dan menawan, King Sui hanya bisa menatap Ye Jiange saja Anda di sini, Ye Jiange maju ke King Sui dengan senang hati Ada sedikit kelembutan dan kehangatan seperti King King dalam aroma mistiknya King Sui melangkah maju dan memeluknya Itu tindakan normal karena mereka adalah suami dan istri Ye Jiange merasa canggung saat Mu Yun King Ge dan Nyonya Istana Matahari terbenam ada di sekitar Mu Yun King Ge tersenyum saat melihat keduanya berpelukan Nyonya Istana Matahari terbenam tersenyum juga Tapi dengan sedikit kekecewaan di matanya Aku kembali, aku sangat merindukanmu King Sui menyeringai Ye Jiange sedikit tersipu Dia berbisik, aku juga merindukanmu Setelah berpelukan beberapa saat Ye Jiange mendorong King Sui menjauh dengan ringan King Sui hanya menyapa dua nyonya lainnya saat itu King Sui merasakan kekesalan dari ekspresi nyonya Istana Matahari terbenam saat dia menyapa mereka Dia tahu wanita ini menyukainya dan dia mengakuinya lebih dari sekali Mungkin karena Ye Jiange sekarang, dia tidak memeluk King Sui seperti dulu dan dulu Ye Jiange tersenyum Faktanya, dia mengerti segalanya Dia berdiskusi dengan Sunset Palace Lord dan Muyung King Ge sebelumnya bahwa dia bukan satu-satunya wanita King Sui Jadi mereka tidak perlu memikirkan perasaannya Terus terang yang dimaksud adalah Tidak penting baginya untuk memiliki keduanya atau hidup tanpa keduanya Tentu saja, Ye Jiange menganggapnya enteng dan mengatakannya dengan bercanda Dia bisa memperhatikan bahwa nyonya Istana Matahari terbenam menyukai King Sui Seiring berlalunya hari, mereka menjadi sedekat saudara perempuan Oleh karena itu, dia memahaminya ketika dia melihat nyonya Istana Matahari terbenam berperilaku seperti itu dan membagikan pemikirannya Namun demikian, terserah mereka untuk memutuskan apa yang harus dilakukan Ye Jiange tidak peduli berapa banyak wanita di sekitar King Sui Dia pasti menginginkan satu-satunya cinta King Sui Namun, itu hanyalah pikiran Selain itu, dia mengatasi masalah ini dan menerima apa adanya saat ini Dia menyukainya tetapi tidak perlu melekat padanya atau tinggal di sisinya Tidak apa-apa seperti ini, inilah jenis kehidupan yang dia inginkan King Sui pergi ke aula besar bersama dengan tiga nyonya King Sui melihat sekeliling, tidak ada hal besar yang berubah dibandingkan dengan waktu dia pergi Tidak banyak yang terjadi selama ini, kan? King Sui menebak berdasarkan perubahan kecil yang dia amati Tidak banyak, tapi setelah berdiskusi, kami merasa sudah waktunya untuk mengunjungi Laut Utara King Sui, haruskah kita pergi ke Laut Utara? Ye Ye Jiange berkata setelah beberapa pemikiran Apakah kalian semua ingin pergi? Tiga nyonya adalah prajurit ilahi yang kuat Pengetahuan mereka meningkat seiring waktu, begitu pula kekuatan mereka Tidak lagi menantang di sini Hanya akan ada perbaikan jika ada tantangan Hanya akan ada tekanan jika ada persaingan Hanya akan ada dorongan jika ada tekanan Itu sama setiap saat, kami berdiskusi di antara kami sendiri dan merasa perlu untuk pergi Kami tidak sendirian di sini, semua orang terlalu mudah dan nyaman Itu bukan hal yang baik untuk para pejuang, kata nyonya istana matahari terbenam perlahan King Sui tersenyum Alasan utama saya kembali adalah untuk mempersiapkan dan membawa Anda semua menjelajahi Laut Utara dan membuka peluang terobosan Gagal bagi domain samudera untuk tidak memasuki domain samudera yang luas Betulkah? Ketiga nyonya jelas tidak melihat itu datang Mereka tidak menyangka King Sui kembali untuk membawa mereka ke Laut Utara Faktanya, mereka tidak bisa mempercayainya King Sui mengangguk Saya pikir pengaruh domain laut dan benua utama dapat digabungkan Aku hanya bisa mencoba membuka sedikit dari Ocean Domain bersamamu King Sui sebenarnya ingin mengerjakan dua tugas pada saat yang bersamaan Sekte Abadi Bulan Ilahi di Benua Utama Istana Raja Laut Matahari terbenam di domain laut Namun, dia tidak bisa memastikan siapa di antara mereka yang akan maju dengan lebih cepat Jangan pernah melihat sesuatu yang luar biasa datang Kami tidak takut pada siapapun saat Anda di sini, King Sui Kata nyonya istana matahari terbenam dengan gembira Meskipun Mu Yun King Ge tidak mengatakan sepatah katapun Tetapi di matanya, jelas bahwa kata-kata nyonya istana matahari terbenam adalah apa yang ingin dia katakan juga King Sui memandangi mereka sambil tersenyum Sebagai seorang pria, dia merasakan kepuasan pada saat itu Meskipun kita akan pergi ke Laut Utara Namun kita perlu memiliki pemahaman yang kasar tentangnya Kita tidak bisa langsung menuju ke sana begitu saja Itu berbeda di Laut Utara dibandingkan dengan di sini King Sui tersenyum dan berkata dengan lembut Hmm, akhir-akhir ini kita pernah ke Laut Utara beberapa kali Kita telah menanyakan banyak tentang beritanya Selain itu, sudah menganggur di istana Raja Naga Laut Utara Bagaimana kalau kita menginap dan menetap di sana? Ye Ye Jiange berpikir dan berkata King Sui tidak mengucapkan sepatah katapun sekaligus Setelah beberapa saat, dia berkata Kita memaksa istana Raja Naga Laut Utara untuk pergi Itu sudah menjadi fakta Kekuatan istana Raja Naga Laut Utara sangat kuat di wilayahnya Seharusnya tidak masalah bagi kita untuk berada di sana Jika kita pergi ke sana, apakah menurutmu orang-orang dari istana Naga Laut Utara akan campur tangan dalam masalah ini? Mu Yun King Gei bertanya secara tidak sengaja Jika istana Naga Laut Utara benar-benar ingin menonjol dari istana Raja Naga Laut Utara Mereka seharusnya tidak tinggal diam sampai sekarang Terlebih lagi, pernahkah Anda memperhatikan bahwa nama ini terdengar lebih kuat dari istana Naga Laut Utara? Apakah itu menjadi masalah? Istana Naga Laut Utara King Sui berpikir istana Naga Laut Utara terdengar lebih mengesankan Namun, nama istana Raja Naga Laut Utara rupanya mengesampingkan istana Naga Laut Utara Mungkin, aku sebenarnya berpikir bahwa istana Naga Laut Utara terdengar jauh lebih mengesankan daripada istana Raja Naga Laut Utara Katanya istana matahari terbenam sambil tersenyum Pikirannya mirip dengan King Sui Karena kamu sudah mengambil keputusan, maka, minta mereka untuk membersihkan tempat di sana dan kita akan pindah dalam beberapa hari ini King Sui tidak suka menunda-nunda Dia juga bisa memeriksa tempat itu dalam beberapa hari ini Pada malam hari, King Sui kembali ke kamar Ye Jiange, sudah biasa mengingat mereka adalah pasangan Begitu masuk, King Sui memeluk kecantikan yang tak tertandingi di depan matanya dan mencium bibir lembutnya Ye Jiange membalas tindakan King Sui meskipun dia jarang melakukannya Dia adalah wanita dari dunia lain, hampir tidak tercemar oleh dunia fana Namun demikian, dia adalah manusia Manusia yang penuh dengan emosi, keinginan, dan nafsu Sebelumnya, dia belum pernah bertemu pria yang dia puja Sekarang, dia hanyalah seorang wanita kecil, seorang wanita yang ingin dimanja Tak lama kemudian, keduanya terbuka satu sama lain dengan sepenuh hati King Sui yang telah menderita, kelaparan, selama berabad-abad, tampaknya terlalu tidak sabar untuk melakukan gerakan utamanya Ereksinya yang berapi-api memasuki titik hangat, lembab, dan halusnya Ekstasi yang luar biasa membuat keduanya mengeluarkan rintihan kegembiraan Kaki putih bersalju, ramping, dan cerah melilit pinggang King Sui seperti tanaman ivy yang menempel Matanya yang buram dan indah, wajahnya yang cantik dan mempesona yang sedikit memerah Dan suara terengah-engahnya yang lembut terus menggetarkan saraf King Sui, membuatnya tersengat terus-menerus Ruangan itu istirahat sampai fajar menyingsing Pada saat ini, Yiye Jiangye berbaring di pelukan King Sui dengan lesu Enggan untuk bergerak sedikit pun, meskipun memiliki kekuatan yang begitu kuat Menatap wajah cantik dari dunia lain ini memerah dengan sedikit kemerahan karena kepuasan King Sui merasa puas Perasaan pemenuhan itu tak tergantikan oleh emas, unik dan tak tertandingi King Sui meletakkan tangannya di bagiannya yang akan gelisah lagi Yiye Jiangye menggigil dan memeluknya erat untuk menghentikannya bergerak Karena kekurangan kekuatan, dia berkata Kamu hal yang tak pernah puas dan serakah, aku tidak tahan lagi Suara surgawi yang jernih dan tak tertandingi penuh dengan daya pikat dan karisma Mendengarkan kata-kata yang bisa membuat pria manapun gila, King Sui meremasnya erat-erat Sensasi yang luar biasa meledak dan mengalir ke seluruh tubuh mereka Doom, suatu kekuatan mistik tampaknya mendorong mereka untuk menyatu dan bersatu King Sui tercengang seolah samudera kesadarannya meledak dan nostalgia tiba-tiba membanjirinya Yiye Jiangye merasa aneh dan menatap King Sui saat transformasi luar biasa terjadi di dalam tubuhnya sendiri Kekuatannya meningkat pesat dan fondasinya sangat stabil dalam hitungan detik Dia merasa seolah-olah energi roh dan samudera kesadarannya telah maju secara halus Ini mungkin karena keintiman dan kontak fisik mereka saat ini Tak perlu dilihat, King Sui sudah tahu apa yang terjadi Ini adalah momen yang telah lama ditunggu-tunggu namun tak terduga Realem Valet jadi imortal ditingkatkan King Sui tahu itu datang tanpa melihatnya Dia bisa merasakan energi rohnya menjadi dua kali lipat Bahkan lautan kesadarannya mengalami perubahan yang luar biasa Sembilan lapisan alam Valet jadi imortal Sembilan tingkat alam Valet jadi imortal Ini adalah kelas paling akhir dari alam Valet jadi imortal Yang diketahui King Sui dan membuatnya berharap Dia ingin melihat alam Valet jadi imortal secara instan Namun, tampaknya, sekarang bukan waktu yang tepat King Sui meninggalkan segalanya di belakang pikirannya Begitu dia membungkur dan melihat tampilan Yi Jiange yang sangat cantik dan lesu Itu adalah sesi bercinta yang penuh gairah sebelum waktunya bangun dari tempat tidur Yi Jiange tidak mempertanyakan apapun Meskipun terkejut dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba Namun dia tidak mempertanyakan karena ini bukan pertama kalinya Kemudian, latihan pagi dimulai King Sui mengambil kesempatan itu dan memasuki alam Valet jadi imortal King Sui senang begitu dia masuk Sekarang alam Valet jadi imortal telah berkembang beberapa kali dari sebelumnya Hanya ada satu kemungkinan, alam Valet jadi imortal telah ditingkatkan King Sui yakin akan hal itu sebelum ini Dan bahkan yakin akan hal itu setelah melihat ini sendiri Ini adalah tingkat ke-9 dan lapisan terakhir dari alam Valet jadi imortal yang dia tahu Pada dasarnya, hampir dapat dipastikan bahwa itu akan berhenti tepat di tempatnya sekarang Kolam sebelumnya menjadi danau kecil sekarang Ukuran danau kecil ini sebanding dengan seluruh alam kelas ke-8 dari Valet jadi imortal Pada saat itu, King Sui dapat merasakan tanah yang luas dari seluruh alam Valet jadi imortal Udaranya penuh perasaan dan penuh dengan perasaan spiritual Pohon ek besar yang dulunya menempati lebih dari separuh daratan tampak begitu tidak berarti sekarang Bahkan binatang yang sangat besar itu hanya sedikit muncul di sini Gambar realem Valet jadi imortal saat ini benar-benar selaras Seekor kura-kura hitam raksasa muncul dengan cipratan di danau Spirited Snugget Turtle Seolah-olah menyapa King Sui, itu melintas dan mencelupkan ke dasar danau Beberapa spesies lain terkadang muncul Golden Medicinal Turtle tidak lebih lemah dari 10.000 tahun kelam sekarang King Sui menuju ke batu di tepi danau, tingginya 100 meter sekarang Itu berubah saat alam bertransisi Matanya mengikuti batu dan melihat ke atas Sebelumnya dia harus melihat ke bawah Namun, sekarang dia melihat ke atas, satu tingkat, dua tingkat Alam Valet jadi imortal Lapisan ke-9 diaktifkan Melihat kata-kata itu, King Sui menyeringai tanpa sadar Teknik pembuatan kuno mencapai surgawi ke-9 Layar, level tertinggi menurut namanya Namun, dunia persilatan tidak pernah berakhir Karenanya level terakhir ini harus menjadi belenggu para pendahulu Ini harus sangat sulit untuk terobosan Faktanya, King Sui tidak pernah berpikir untuk menembus lapisan surgawi ke-9 Cukup baik untuk berlatih sampai puncak lapisan surgawi ke-9 Atau bahkan mencapai nilai yang lebih tinggi King Sui dikejutkan oleh peningkatan alam Valet jadi imortal kali ini Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah benturan mendadak antara kesadaran Ye Jiange dan kesadarannya sendiri Selanjutnya, dia merasakan transformasi alam Valet jadi imortal King Sui membaca pengenalan lapisan ke-9 dari alam Valet jadi imortal Peningkatan 10 kali lipat di luas permukaannya Peningkatan 10 kali lipat dalam arti spiritual dari alam Valet jadi imortal Waktu di alam Valet jadi imortal 2 kali lipat dari lapisan sebelumnya Melihat itu, King Sui sangat gembira Meskipun waktunya hanya 2 kali lipat Efek keseluruhan sebenarnya jauh lebih kuat Karena peningkatan 10 kali lipat dalam pengertian spiritual King Sui terus membaca Hadiahnya adalah pohon 9 yin yang membutuhkan waktu seribu tahun untuk mekar, berbuah, dan matang Itu adalah bahan alkemis berperingkat teratas Nama ini membuat King Sui mengaitkannya dengan 9 pelet kebangkitan roh revolusi Ini selalu menjadi obat ajaib untuk kebangkitan dalam legenda Tetapi King Sui memperkirakan ada batas 3 hari untuk kebangkitan bahkan dengan obat ajaib Setelah waktu ini berlalu, semua upaya akan sia-sia Terlepas dari mengonsumsi pelet abadi atau obat ajaib Selain itu, sangat penting untuk memiliki setidaknya kepala dan hati yang utuh untuk menerapkan obat yang menyelamatkan hidup ini Cara lain apapun tidak ada gunanya Menurut pernyataan itu, itu adalah bahan berperingkat teratas untuk distilasi obat Itu mungkin bisa digunakan untuk memperbaiki pelet kebangkitan roh 9 revolusi Namun demikian, sudah lama sejak teknik alkimia kuno terakhir kali menyempurnakan obat yang semuanya baru Akan sulit untuk menambahkan resep yang mengandalkan alam valet jadi imortal Saat itu, King Sui mengingat Yuan Su Mungkin dia bisa membantu nanti Jika tidak, semuanya tergantung pada takdir apakah dia bisa mendapatkan resep tersebut Imbalan, 10 ikan mas, dapat dimakan dan dapat dimasukkan ke dalam pengobatan Efektif memperkuat tulang dan otot Hadiah, Dupa 1000 Tahun, Dupa Penangkap Jiwa, dan Pohon Dupa Lainnya, Masing-Masing Satu Hadiah, 5000 Tahun Durasi Terapi Untuk Semua Tanaman Obat Di Alam Valet Jadi Imortal Hadiah, 30% Peningkatan Kekuatan Dan Kehidupan Untuk Semua Binatang Iblis Di Alam Valet Jadi Imortal Kim Sui sangat gembira membaca ini Meskipun dia agak tidak siap untuk peningkatan dunia, dia telah menantikannya Itu benar-benar hebat Terobosan yang paling menguntungkannya adalah peningkatan energi spiritual Yang membawa transformasi besar dalam kekuatan Kim Sui Baik teknik pemurnian ilahi lima elemen dan cambuk naga api primordial bergantung pada energi spiritual Itu adalah peningkatan langsung dan langsung Setelah mengujinya, energi spiritual menjadi dua kali lipat, jadi output saat ini tiga kali lebih tinggi Itu adalah terobosan yang sangat besar Kebanggaan terbesar Kim Sui sebelumnya berasal dari pertahanan terkuat dan kekuatannya yang tangguh Peningkatan energi spiritual baru-baru ini juga meningkatkan pertahanannya Namun, armor paragon golden dan pengabdian buta dari binatang neraka mendorong perlawanan dan serangannya ke level yang keterlaluan Kim Sui hanya menyadari kemampuannya yang mengintimidasi dan menakutkan pada saat itu Kekuatan serangan cambuk naga api primordial dan teknik pemurnian ilahi lima elemen meningkat secara mengerikan Hingga hampir setengah dari kerusakan paragon strike sekarang Itu relatif membatu Kim Sui bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya Getaran keyakinan mutlak dan samudera kesadaran yang menderu-deru tampaknya terdiri dari energi tak berujung Dia merasa lebih yakin dan yakin untuk menuju ke samudera utara untuk memindahkan istana Raja Laut Terbenam di sana Itu rasional untuk memiliki keberanian yang lebih besar ketika seseorang memiliki keterampilan yang jauh lebih kuat Di pagi hari, Kim Sui dan ketiga Nyonya sarapan bersama Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Kinggei menatap Kim Sui beberapa kali Terobosan energi spiritual membawa perubahan kecil dalam dirinya Perkataan seseorang menjadi tajam sebenarnya didasarkan pada orang yang memiliki energi spiritual lebih tinggi Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Kinggei menatap Ye Jiangei yang juga berada di samping Kim Sui Mereka memperhatikan perubahan yang bersinar dalam Ye Jiangei Sementara Kim Sui kurang ajar dan tidak pekah, Ye Jiangei merasa bersalah karena mengenang malam romantis yang baru saja dia alami Meskipun mereka sendiri tidak berpengalaman Mengetahui bahwa keduanya adalah pasangan yang sudah menikah dan melihat ekspresi Ye Jiangei saat ini Kedua Nyonya memahami semuanya sekaligus Nyonya Istana Matahari Terbenam Tersenyum Kalian berdua terlihat sangat tampan hari ini Apakah itu, saya merasa tajam sepanjang waktu, King Sui menyeringai Baiklah, mari kita makan dan mendiskusikan bagaimana cara pindah ke Laut Utara Jawab Ye Jiangei tergesa-gesa Dia tidak benar-benar pemalu Sekarang mereka seperti saudara perempuan Tetapi dia sedikit malu karena diejek Aku akan pergi dan melihat-lihat dengan Jiangei sebelumnya Lalu kamu akan mengatur kepindahannya Bagaimana dengan itu, ucap King Sui setelah menyelesaikan makannya Baik, kita sudah selesai mengatur Padahal, kita bisa bergerak kapan saja Segalanya sederhana dan mudah Nyonya Istana Matahari Terbenam terdengar sangat yakin Nguyen King Gei mengangguk juga King Sui berangkat ke domain Laut Utara bersama Ye Jiangei Ini adalah pertama kalinya dia memasuki Samudera Utara Dia bertemu dengan Jenderal Udang Emas Kunul yang menjaga pintu masuk ke Laut Utara sebelumnya Namun, dia belum mengetahui kekuatan di balik Jenderal Ada puluhan ribu pasukan di domain Laut Utara Untuk dapat menjaga salah satu pintu masuk Laut Utara Kekuatan di belakang Jenderal harus cukup kuat Itu bisa menjadi tentang tingkat yang sama dengan Istana Naga Laut Utara Dan mungkin salah satu kekuatan puncak di domain Laut Utara Itu mungkin untuk memasuki domain Laut Utara dari domain Lautan Es Dunia domain Samudera tidak jauh berbeda dari benua utama Selanjutnya, King Sui sekarang memiliki skill Paragon Water Flight Apalagi Ye Jiangei, yang merupakan pewaris Dracainas yang kuat Dia sama mahirnya dengan King Sui di dalam air Istana Raja Laut Matahari terbenam terletak di persimpangan domain Lautan Es dan Samudera Utara Itu hampir di salah satu pintu masuk jadi sangat mungkin untuk memindahkannya ke Laut Utara Istana Raja Naga Laut Utara terletak di dekat domain Lautan Es Itu adalah kekuatan paling kuat di sekitar domain Lautan Es Sebelum sayangnya dihancurkan oleh Istana Raja Laut Matahari Terbenam Dengan itu, tidak akan ada hambatan sama sekali bagi Istana Raja Laut Matahari Terbenam Untuk memasuki domain Laut Utara Pemandangan Istana Raja Naga Laut Utara terpelihara dengan baik Itu sangat luas, dengan batas air tidak rusak, tetapi benar-benar kosong setelah orang-orang pergi King Sui dan Ye Jiangei tiba dalam waktu setengah hari Dengan bantuan penyutua, jaraknya dianggap sangat jauh untuk perjalanan setengah hari Lokasinya sangat bagus, kata King Sui pada Ye Jiangei sambil mengamati lokasi tersebut Ayo pindah ke sini secepat mungkin Kita harus pindah, lanjut Ye Jiangei Katakan padaku, apakah kamu memiliki ambisi lain yang membuatmu sangat ingin pindah ke zona kacau ini? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye